Untuk kelola performance management, mulailah dengan membuat goals pada menu Create Goals. Ini adalah tampilan halaman Create New Goal. Pada halaman ini, Anda dapat memasukkan beberapa rincian dari goals seperti Periode atau Goals Period, Measurement Type, dan Target dari goals tersebut. Anda juga dapat mendefinisikan bobot untuk goals, yang nantinya akan digunakan untuk menghitung goals score di dalam proses review tersebut. Selanjutnya, Anda dapat melakukan update goals progress pada halaman ini. Mulailah dengan klik tombol ini, dan pilih Update Progress. Setelah itu, akan muncul pop-up yang telah terisi progressnya. Berikutnya, klik tombol Submit, kemudian akan muncul halaman Index Goals yang telah terupdate. Jika sudah memasuki Periode Oppressal, Anda juga dapat membuat cycle dengan klik tombol Create New Cycle. Pada menu ini, Anda dapat menentukan cycle dan review period ini. Kemudian, klik tombol Next untuk langkah selanjutnya. Pada halaman ini, Anda dapat menentukan karyawan-karyawan yang akan direview pada cycle tersebut. Selain itu, Anda juga dapat memilih metode review mana yang akan digunakan. Misalnya, menggunakan Manager Review Method. Berikutnya, mulailah tentukan template yang akan dijadikan indikator penilaian kualitatif. Sedangkan, untuk indikator penilaian kualitatif, Anda dapat menggunakan opsi Include Goals. Apabila opsi telah ditentukan, Anda juga dapat memasukkan bobot goals agar sistem dapat mengkalkulasi final score setiap karyawan berdasarkan skor dari goals dan indikator yang ada di template. Kemudian, klik Submit. Ketika sudah memasuki periode review, reviewer dapat melihat review task melalui menu Pending Action. Pada halaman ini, akan menampilkan nama cycle dan daftar karyawan yang harus direview. Berikutnya, akan muncul tampilan review form, di mana para reviewer dapat memberikan rating untuk goals dan indikator lainnya. Rating yang sudah dimasukkan oleh reviewer akan dikonversi menjadi skor berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Selain itu, sistem juga akan melakukan kalkulasi skor akhir dengan menggabungkan skor dari goals dan indikator yang ada pada template. Setelah reviewer selesai memasukkan rating, maka status review task akan berubah menjadi Submitted. Dan hasil reviewnya dapat dilihat oleh tim HR di menu Reports. Ini adalah tampilan dashboard yang akan menyediakan data overview dari cycle yang telah dibuat. Data yang dimunculkan dapat difilter berdasarkan review cycle, period, dan review method yang digunakan. Selanjutnya, sistem akan memunculkan data seperti jumlah reviewers, jumlah revue task, dan persentase submission. Persentase submission ini juga dapat dilihat berdasarkan Departemen Perusahaan melalui tampilan chart berikut ini. Selain itu, tim HR juga dapat melihat daftar karyawan yang belum melakukan review task dan karyawan-karyawan yang memilih sendiri reviewernya. Tim HR juga dapat mengingatkan karyawan-karyawan untuk mengisi atau melakukan review task dengan klik tombol email yang ada pada daftar karyawan. Terima kasih telah menonton!